Intro Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat bekerja sama untuk memajukan dunia pendidikan di Bumi Mekartuah Basamo. Hal tersebut dibuktikan dengan 55 orang guru penggerak yang siap memotori kualitas pendidikan di Pasaman Barat yang ditandai dengan Puncak Loka Karya 7 Angkatan 5 yang digelar di Aula Kantor Bupati Setempat, Selasa 20 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Guru Penggerak Sumatera Barat Sri Yulianti mengatakan bahwa guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan. Sementara itu Bupati Pasaman Barat Hamsoardi mengatakan bahwa kehadiran guru penggerak baklentara di dunia kehidupan. Guru penggerak merupakan harapan baru bagi dunia pendidikan khususnya di Pasaman Barat. Ibu-ibu bapak, alhamdulillah saya sangat benar-benar masih kuat pokok dan datang memajukan pendidikan pesantara. Itu tentu saya berteman, berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah hari ini, dinas pendidikan juga sudah meretas menciptakan motor grafi pasaman barat. Sebanyak 60, 55, baru 55. Sekolah kita di sini 300 lebih ya. Di sini masih kita butuhkan 245 lagi. Sehingga di 10 sekolah itu ada penyelitian merata pendidikan di Pasaman Barat. Di hari ini kita beri kesempatan yang paling ibu, bapak, bapak yang sudah menjadi CKP besok. Mudah-mudahan jadi, harapan kita tentu tidak lain tidak bukan bagaimana pendidikan Pasaman Barat ini lebih maju dan bisa berdaya saing. Beliau berharap kepada semua guru di Kabupaten Pasaman Barat agar mau menjadikan guru penggerak sebagai motivasi dalam mendidik generasi muda. Dengan adanya program guru penggerak, diharapkan ke depan motivasi guru terus meningkat dalam menambah ilmu pengetahuan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Agus Li menjelaskan, saat ini sebanyak 55 guru penggerak Pasaman Barat sudah memasuki loka karya 7 angkatan 5. Padahal hasil belajar program pendidikan guru penggerak Kabupaten Pasaman Barat yang dimulai pada 19 hingga 20 Desember 2022. Di acara yang rangkaiannya kami lihat agak panjang ini, tentu kami mengambil singkat saja. Melalui ini kami laporkan kepada Pak Bupati, bahwa kita Pasaman Barat pada angkatan 5 ini memiliki 55 orang calon guru penggerak yang sudah lulus seleksi. Selepas ini ada 11 orang pengajar praktek juga sebagai pembimbing atau mentor kawan-kawan guru penggerak ini. Kegiatan loka karya telah berlangsung selama 6 kali. dan ini sebagai hal loka karya pencahnya adalah loka karya ketujuh yang juga disebut sebagai panen raya atau panen hasil karya guru penggerak. Mom. Ephesian. Telah ya Nano. Adil Hasan. Inlineinary. Enayangin al-kita ahim ini, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton